Kepala Dinas Kesehatan Jabar PSBM tersebut dilakukan di enam kabupaten kota dan umumnya akibat ditemukannya pedagang di pasar tradisional yang terpapar COVID-19. Dalam konferensi pers yang dilakukan Rabu Sore, Kepala Dinas Kesehatan yang juga jubir gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jabar, Berli Hamdani menyatakan, pihaknya telah mengevakuasi pembatasan sosial berskala mikro pada delapan desa atau kelurahan di enam kabupaten kota di Jabar. Yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kota Tasik Malaya, Kota Cimahi, dan Kota Bogor. Berdasarkan evaluasi tersebut, kelurahan di Kota Cimahi, Kota Bogor, dan Kabupaten Subang harus melanjutkan PSBM. Sementara itu, Kota Depok dan Bekasi masih dalam kajian untuk melakukan PSBM. Seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa kita kan hanya melakukan piloting proyek itu untuk PSBM ini di enam kompaten tersebut yang sudah saya sebutkan. Kemudian selanjutnya itu adalah menjadi kewenangan dari kepala daerah masing-masing. Jadi kalau untuk angka pastinya berapa, kita masih melakukan pengetesan, kita lakukan swab tes ya kan, dan ini dilakukan berkeliling. Jadi yang baru dilaksanakan itu swab yang tadi di enam daerah itu saja. PSBM diberlakukan pada sebagian desa tersebut umumnya karena ditemukannya pedagang di pasar tradisional yang positif terpapar COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV